Hai kalau pagi-pagi itu mataharinya dari sana langsung Nah kalau dari sini kan Oh kalau ada guys selamat pagi kali ini gua akan nge-vlog kalau hijau yang ada dimuncul Selamat penonton dan selamat pagi ah udah bangun dan selamat pagi mari kita berangkat Kepala Wijahan yang nanti muncul Gapapa enggak mandi juga asalkan udah surat sebuah Mari kita berangkat nah ini kita lagi di perjalanan menuju Kepala Wijaya disini harus ngelewatin dulu makan buat pertanyaannya disana hingga sejauh kurang lebih dua menitan gua masih di perjalanan sekarang lumayan agak capek dan ini adalah selamat pagi dunia ini teh pagi-pagi sekitar jam menurut aku kurang lebih jam setengah jam setelah tujuh kalau mau ke sini harus lewatin dulu empang ini dia empang ku kalau di bandung manis itu namanya ini namanya baklong ini kita lagi di tengah perjalanan tengah perjalanan lagi di empang nih tuh kan banyak sebelum kita pergi ke perkebunan kacang tanah kita ngasih makan dulu ini ikan-ikannya nih ini adalah perkebunan kacang tanah dimunjul ini adalah dimunjul ya sudah sekalikan tempatnya sini itu masih perkebunan kacang tanah ini masih baru kurang lebih sekitar ada satu bulan eh enggak sekitar ada dua bulan ya kita ada dua bulan dan masih ini itu dari pembukaan lahan contohnya hutan lebat di sini kita bisa lihat nih aja yang di belakangku yang itu itu adalah makam yang keramatnya Bapak kenyenggang Bapak yang cipta-cipta ya saya di menjul makumplit dan ini dia kita bentar lagi nih harus nyebrang dulu jembatan ini adalah jembatan bambu dan kita bentar lagi nyampe ini nyebrang kebunan kacang tanah nusantara ini masih jangan setapa dan akhirnya kita sampai nyebrang kebunan kacang tanah dimunjul ya tepatnya dimunjul di sebelah tidul eh kaler salah nah ini tempatnya nih ya tempatnya luar biar sekali kan oh disitu juga banyak bapak-bapak yang lagi cocok tanam juga disini tempatnya indah sekali dan kalau pagi-pagi itu mataharinya dari sana langsung nah kalau dari sini kan kalau dipakai cocok tanam ini sangat cocok sekali karena langsung mataharinya disini matahari pagi nih kalau dari matahari sore ke tutup sama bangutan sebelah sana jadi cocok buat tercacat tanam nih yang ditanam itu jagung terus kacang tanah yang ini nih kalau orang Sunda bilang mainnya tanda adalah namanya suuk suuk ya perkebunannya luas sekali sampai sana pokoknya seluas itu aja tuh dari pohon-pohon yang gede-gede itu disitu akhir dari palawicanya oh disini disana juga ada masjid disini ada sawung juga nih kita bisa duduk-duduk disini nah disitu kelihatan juga tuh di sebelah sana ada sawahan juga disini terkenal dimunjul disini itu terkenal dengan kacang tanahnya yang subur dan pada kalau buahnya itu gede-gede dan kalau orang Sunda bilang mahlubut ya nah disini tempatnya nih itu kelihatan oke guys sekian dulu cerita di hari minggu ini di hari yang cerah ini kita bisa naik ngopelawija di muncul dan jangan lupa subscribe kalau subscribe tunggu bayar ya disini pagi-pagi ini tadi itu kebetulan malam juga habis hujan sangat segar sekali alhamdulillah yuk dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati